5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Nah adik-adik semuanya kita hari ini akan belajar di mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat Nah di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia Untuk diakui oleh bangsa atau negara lain atas kemerdekaannya Taukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi Dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita Jadi para pahlawan itu tidak hanya berjuang melawan penjajah Tetapi disini juga bekerja sama melalui jalur diplomasi Yaitu jalur perundingan adik-adik Supaya kemerdekaan bangsa Indonesia itu diakui oleh negara lain Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran Namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan Seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar Nah kita akan pelajari satu per satu jalur diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati Perjanjian Linggarjati ini berlaku dari 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda di Linggarjati, Jawa Barat Yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia Perjanjian tersebut ditanda tangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 Dan hasil perundingan dari perjanjian Linggarjati ini adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949 Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran Nah perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia Jadi masyarakat Indonesia sendiri ada yang setuju dengan perjanjian Linggarjati ini Dan ada yang tidak setuju adik-adik Namun apa yang terjadi dengan perjanjian Linggarjati ini? Ternyata terjadi pelanggaran dari perjanjian adik-adik Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus Pada tanggal 20 Juli 1947 Gubernur Jenderal H.J. Panmuk akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini Wah disini ternyata pihak Belanda yang melanggar perjanjiannya adik-adik Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I Jadi disini ternyata Belanda ingkar janji adik-adik Menyatakan bahwa tidak terikat dengan perjanjian tadi yang sudah sah ditandatangani oleh kedua negara Berikutnya ada perjanjian Renville Nah ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948 Perjanjian ini dilakukan lagi oleh Indonesia dan Belanda Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 Di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville Yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN Yaitu dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin Nah delegasi Kerajaan Belanda itu dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo Hasil perundingan dari Renville ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya Di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur Nah itu tadi isi dari perundingan Renville adik-adik Jadi terjadi kesepakatan lagi antara Indonesia dan Belanda Tapi disini ternyata perundingan Renville ini juga tidak bertahan lama Selanjutnya adalah perjanjian Romroyennya Ini terjadi tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 Dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi Yaitu Muhammad Rom dan Herman Van Royen Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah Mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag Jadi KMB nanti ada konferensi mijam bundar di Den Haag ini Ini Indonesia juga datang adik-adik untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Indonesia Nah terjadilah perjanjian Romroyen ini ya Antara Indonesia dan Belanda Perjanjian Romroyen ini menghasilkan 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB Yang kedua pemerintah Republik Indonesia itu dikembalikan di kota Yogyakarta Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer Dan membebaskan semua tawanan perang Jadi disini sudah ada perjanjian lagi antara Indonesia dan Belanda Berikutnya adalah konferensi meja bundar Nah ini terjadi tanggal 23 Agustus 1949 Sampai 2 November 1949 Hasil dari KMB ini adalah yang pertama Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia Serikat itu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Yang kedua status irian barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan tersebut Yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia dan Belanda Yang keempat RIS atau Republik Indonesia Serikat Mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda Jadi disini Indonesia memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk berkembang di Indonesia Pengambil alian hutang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat Jadi sebenarnya melalui konferensi meja bundar ini ada keuntungannya dan ada kerugiannya juga untuk bangsa Indonesia adik-adik Jadi keuntungannya Belanda mau mengakui nih bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang merdeka dan berdaulat Tapi disini sedikit kerugiannya adalah hutang-hutang India Belanda itu diambil alih oleh Republik Indonesia adik-adik Jadi ini kesepakatan pada konferensi meja bundar yang berlangsung di Denha Adik-adik sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi Nah upaya diplomasi ini untuk mencapai kesepakatan Agar tujuan diplomasi tercapai maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak Adik-adik bisa mencari informasi lebih lagi tentang perjanjian-perjanjian tadi ya Dari perjanjian Inggar Jati, lalu Renville, konferensi meja bundar Kalian bisa lebih detail mencari informasi tentang itu semuanya Untuk memahami tentang perjanjian dan perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Adik-adik bisa membuat peta pikiran dari masing-masing perjanjian yang ada Misalnya tadi perjanjian Inggar Jati, itu terjadi kapan? Lalu mengapa terjadi perjanjian Inggar Jati? Mengapa Belanda mengingkari ya? Lalu siapa yang mewakili dari pihak Indonesia? Siapa yang mewakili dari pihak Belanda? Seperti itu, jadi kalian bisa buat peta pikiran supaya memudahkan kalian Dalam mengingat hal-hal yang penting dari perjanjian dan perundingan Yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan Begitu adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Kak Citra mohon maaf apabila Kak Citra ada salah kata nih ya Mungkin ada belibet sedikit waktu Kak Citra menjelaskan Kak Citra mohon maaf Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa ya, kalian semangat untuk belajar Terima kasih dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa